Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Indra Ditya Fitralaksono di channel Mix Electronic Arts. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendesain trafo dari nol. Sebelum mendesain trafo, tentunya kita harus mengetahui spesifikasi dari trafo tersebut. Misalnya, berapa kapasitas daya yang diperlukan, source atau sumber yang digunakan, tujuan trafo tersebut untuk apa, apakah untuk menaikkan tegangan, menurunkan tegangan, atau untuk trafo isolasi. Oke, langsung saja, misalkan kita ingin trafo dengan kapasitas daya 640 VA, frekuensi 50 Hz, kemudian trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan dari 220 V menjadi 64 V, kemudian dari situ kita akan tahu berapa spek arusnya, yaitu untuk sisi primer, 640 VA dibagi 220 V sama dengan 2,9 A. Untuk sisi sekunder, 640 VA dibagi 64 V sama dengan 10 A. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran kawat penghantar. Kita tetapkan standar current density-nya, yaitu 4 A per mm2. Kenapa 4? Kita ambil permisalan air yang mengalir di selang dengan debit yang sama, bila kerapatan airnya tinggi, maka dibutuhkan selang yang kecil. Begitu juga sebaliknya, bila kerapatan airnya kecil, dibutuhkan selang yang besar. Meskipun arusnya sama, pada penghantar yang besar akan menjadi sebuah pemborosan material. Sedangkan pada penghantar yang kecil, biasanya temperatur penghantar akan tinggi atau mudah panas. Jadi, kita pilih yang paling efisien berdasarkan pengalaman, yaitu 4 A per mm2. Nah, dari situ kita akan mengetahui luas penampang penghantar, yaitu untuk sisi primer, 2,9 Dibagi 4 sama dengan 0,725 mm2. Untuk sisi sekunder, 10 A per mm2 sama dengan 2,5 mm2. Setelah luas penampang diketahui, kita bisa tahu diameter penghantar dengan rumus lingkaran, yaitu, untuk sisi primer, 2 x akar 0,725 A per 3,14 sama dengan 0,96 mm. Untuk sisi sekunder, 2 x akar 2,5 A per 3,14 sama dengan 1,78 mm. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah gulungan. Kita akan menggunakan core cell type atau core tipe tempurung, di mana tempat gulungan coil ada di tengah, sehingga kita harus menentukan ukuran core bagian tengah sesuai yang kita kehendaki. Misalkan, A adalah 32 mm, dan B adalah 45 mm. Maka, luas penampangnya adalah A x B sama dengan 1,440 mm persegi. Nilai A dan B kita sendiri yang menentukan, berapapun bisa. Nanti jumlah gulungan akan otomatis menyesuaikan berdasarkan hitungan kita. Kemudian, kita tetapkan standar fluk density, yaitu 1,2 Weber per meter persegi. Kenapa 1,2? Penjelasannya sama seperti menentukan standar current density di depan tadi. Dari situ, kita akan tahu nilai dari fluk, yaitu 1,2 x 1440 mm persegi dikonversi ke meter kuadrat, berarti dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 1,728 x 10 pangkat min 3 Weber. Setelah itu, barulah kita bisa tahu jumlah gulungannya dengan rumus tegangan per pi x akar 2 x flux x frekuensi. Untuk jumlah gulungan primer sama dengan 220 per 4,44 x 1,728 x 10 pangkat min 3 x 50 sama dengan 573 turn. Untuk sekunder sama dengan 64 per 4,44 x 1,728 x 10 pangkat min 3 x 50 sama dengan 167 turn. Selanjutnya adalah menentukan dimensi core. Seperti yang sudah kita ketahui di depan, nilai A adalah 32 mm, nilai B adalah 45 mm, nilai C adalah setengah dari nilai A. Kenapa? Karena untuk sel type core, jumlah flux yang mengalir di sisi tengah sama dengan jumlah flux yang mengalir di kedua sisi luar. Dalam artian, flux yang mengalir di sisi tengah dibagi menjadi dua, yaitu sama rata untuk masing-masing sisinya. Kemudian, nilai D sama dengan nilai C, yaitu 16 mm. Sedangkan nilai E dan nilai F atau Windows atau jendela, kita belum tahu. Maka, untuk mengetahuinya, kita harus menentukan luasan yang terpakai oleh coil tersebut. Pada bagian kuning ini adalah area coil. Area bio adalah area bebas atau celah udara. Bisa juga dibakai untuk coil former atau untuk dudukan coil. Maka, nilai Windows area adalah coil area per space factor. Dimana, untuk nilai coil area adalah total dari coil area primer dan sekunder. Yaitu, untuk primer, 0,725 x 573. Sedangkan untuk sekunder, 2,5 x 167. Sedangkan jumlah keduanya adalah 833 mm persegi. Kemudian, bila kita menginginkan kelonggaran slot 90%, maka Windows area adalah 833 dibagi 90% sama dengan 926 mm persegi. Oke, dari situ kita kembali lagi. Windows area E kali F sama dengan 926 mm persegi. Untuk mempermudah, bila kita tentukan nilai E sama dengan 16 mm, maka F sama dengan 926 per 16 sama dengan 58 mm. Nah, setelah dimensi utama kita ketahui, kita bisa mengetahui juga nilai total panjang dan tinggi core. Untuk panjang core atau G yaitu C plus E plus A plus E plus C sama dengan 96 mm. Sedangkan untuk H yaitu D plus F plus D sama dengan 90 mm. Next, kita tentukan berat core. Untuk mengetahui berat core, kita tentukan dulu volumenya. Untuk mempermudah, kita urai per masing-masing bagian. Bagian pertama, 96 x 16 x 45 sama dengan 69.120 mm pangkat tiga. Bagian yang kedua, 41.760 mm pangkat tiga. Bagian ketiga, 83.520 mm pangkat tiga. Bagian keempat, 69.120 mm pangkat tiga. Dan bagian kelima, 41.760 mm pangkat tiga. Total semuanya adalah 305.280 mm pangkat tiga. Belah dikonvert ke desimeter pangkat tiga menjadi 0,30528 desimeter pangkat tiga. Setelah volume kita ketahui, kita cari core density-nya, yaitu dari spek material. Misalkan kita pakai material 50 JN1300, maka core density-nya adalah 7,85 kg per desimeter pangkat tiga. Sehingga beratnya adalah 7,85 x 0,30528 sama dengan 2,4 kg. Oke, permisa. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maafilah terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Indonesia. Selamat menikmati.